Inilah burungnya ya Masih di dalam Kalau Kata orang sini ini wakul ya teman-teman Bukan unboxing Tapi bahasanya Maling enak unboxing Bukan box soalnya Oke kita langsung buka ya Dan disini Kita nanti akan jelaskan Cara kita bawa burung Yang usianya Baru 4 hari Kalau Dalam bahasa Kicomania Masih abangan ya teman-teman Oke teman-teman Nah ini burungnya Tanda-tandanya sehat ya teman-teman Ketika kita sengkol Sarangnya seperti ini Nah ini dia respon Berarti burung tersebut sehat ya teman-teman Nah Dalam kita membawa burung ya Kalau kita bawa burung Usia Empat hari seperti ini Pastikan Tidak ada celah ya Atau minim celahnya ya teman-teman Bisa kita tutup Pakai kertas seperti ini Seperti yang pernah saya Terangkan di video-video Sebelumnya Ya Seperti itu cara Membawa kita ya Dan kita lapisi Pakai Kertas lagi ya Jadi bawa sarangnya seperti ini Apalagi kita bawa burung Yang usianya Belum ada 5 hari ya Jadi penampakannya seperti ini Oke kita hidupkan flash Nah Seperti ini ya teman-teman Nah Ini dia respon Ketika Dapat Ini ya getaran Ini pasti Burung tersebut Akan seperti ini ya Oke nanti kita Langsung Taruh sini ya Sebelum kita taruh sini Kita Beri pakan dulu ya teman-teman Tapi Sebelum kita Kasih pakan Ke burung Pastikan Tangan kita bersih ya teman-teman Jangan Kita dari perjalanan Terus kita Langsung ambil Takutnya Ada bakteri Yang masih Menempel Di tangan kita ya Caranya Cukup mudah ya teman-teman Berhubung Burungnya Masih usia Empat hari Kita potong-potong Cangkriknya ya teman-teman Kita potong semuanya Untuk kepala Sementara Tidak kita kasih dulu ya teman-teman Karena Tekstur kepala sendiri Lebih Keras ya Daripada Badan Cangkrik sendiri Nah Seperti ini ya teman-teman Teman-teman Ini pun tergantung Dari ukuran Cangkrik sendiri ya Kalau misalkan Cangkriknya Seperti ini Tidak usah kita Potong ya Tidak apa-apa ya Cukup kita Pecet Kepalanya ya Sudah mati Coba kita kasih Makan dulu Nah seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Kalau dia Masih lapar Dia akan Muntah lagi ya teman-teman Ini yang paling kecil ya teman-teman Belum Kuat Mengangkat Kepalanya Jadi posisinya Selalu seperti ini ya Ini di usia 3 hari Tapi Tetap masih normal ya teman-teman Terbukti Ketika kita kasih makan Seperti ini Dia Langsung Berak ya teman-teman Nah ini Menandakan burung Tolan sehat ya teman-teman Oke selanjutnya Kita kasih yang Satunya lagi ya teman-teman Oke Harus Rata ya teman-teman Dan Harus sampai kenyang Benar-benar kenyang Ada tambahan lagi Kalau misalkan Teman-teman semua Masih ragu ya Dengan Beli Lolohan yang Usia 4 hari ya Maksudnya ragu Bisa kita pastikan Burung tersebut kenyang ya Benar-benar kenyang Kalau misalkan Masih ragu lagi Belum kenyang Kita kasih lagi Sampai Jam 9 malam Boleh kita Pola seperti itu Nanti bisa kita Rubah Tergantung dari Perkembangan Si burung ya teman-teman Nah Ini jangkrik Seperti Yang tadi ya Sebesar Tadi Ini sudah Bisa Masuk ya teman-teman Dan ini Real Saya angkat sarang sendiri Seperti di video sebelumnya Meskipun Peternaknya ya Saya sendiri Belum berani Karena kita harus ke dalam Kalau misalkan kita ambil Dari luar Kita mungkin berani Berhubung Kita harus masuk Ke kandang Saya suruh Peternaknya aja Yang ambil ya teman-teman Biar enggak risiko Burungnya terbang Jadi Saya Yang mengawali Meloloh burung ini Bukan pemiliknya Sebenarnya Sangat berisiko Untuk usia lolohan Empat hari ya teman-teman Namun Tergantung kita Mental kita Berani enggak Loloh usia segitu ya teman-teman Nah oke teman-teman Cukup sekian video dari Channel Manuku Jangan lupa Tonton terus videonya ya Dan jangan lupa untuk Subscribe-nya ya teman-teman Agar Saya lebih bersemangat lagi Dalam Membuat konten-konten Informasi seputar burung Oke teman-teman Salam Kicomania Nikmati proses Sampai sukses Terima kasih telah menonton